Laut Merah kembali memanas akibat perang yang dilakukan Israel di Palestina. Sebagai bentuk dukungan ke Palestina, Yaman menyiagikan seluruh unit dan formasi militer mereka. Yaman juga mengaku siap memberikan pukulan paling parah kepada sekutu-sekutu Israel jika perang di Gaza terus berlanjut. Dilansir dari Tribunews.com, hal itu diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Yaman, Mayor Jenderal Muhammad Al-Atv pada Kamis 28 Desember. Menurut Al-Atv, semua aparat keamanan di pemerintahan sana dalam keadaan siangkat tinggi. Ia juga menyatakan bahwa Yaman memiliki banyak pilihan strategis yang tidak akan ragu untuk diambil bila diperlukan terkait eskalasi di Laut Merah. Hal itu menyusul manuver Amerika Serikat membentuk Kualisi Satgas Maritim. Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri di pemerintahan sana, Mayor Jenderal Abdul Karim Al-Hauti juga menyatakan bahwa semua pasukan keamanan dalam keadaan siangkat tinggi. Siangkat satu itu dilakukan dengan kesiapan maksimal untuk memenuhi tugas mereka dalam kolaborasi dan koordinasi bersama dengan Angkatan Persenjata. Pasalnya hal itu sesuai arahan pemimpin Ansarullah Sayyid Abdul Malik Al-Hauti. Download Tribun X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!